Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mikotv ketemu lagi dengan Pak Dian di video kali ini kita bakal battle in Bloody Longinus KW dan Ori ini yang KW yang Pak dapatkan dari dari review sebelumnya yang video yang 1 juta 1 juta rupiah nah yang ini Pak beli bekas di Tokopedia jadi di video kali ini kita gak pakai refresh game dulu karena HP yang biasa Pak pakai untuk bikin video sebelumnya itu lagi rusak ya lagi mati total jadi belum tahu mau di service atau beli HP baru rencananya sih mau beli HP baru sekarang lagi nabung dikit-dikit buat beli HP baru nah sekarang jadi kita pakai apa yang ada dulu kalian bisa lihat di depan sini ada 2 ya yang kiri ini adalah yang Takarotomi yang di tangan kanan Pak ini dari no brand ya karena kemarin belinya bungkusan kayak gitu pesan dari Cina kurang tahu juga merek apa yang dikirim tapi kayaknya ini bukan tapi kayaknya ini bukan merek flame ya karena flame agak beda oke sekarang kita bakal lihat kalau bayblade yang ori itu harusnya pakai dia layernya layer long minus kemudian drive kemudian disknya ini pakai disk 13 dan drivernya ini pakai jolt drive kalau yang ori ini tipnya terbuat dari karet bisa gak ya di zoom ya oke dapet juga zoom ya nah ini bagian ujung sini terbuat dari karet kita lihat kan agak agak bengkok dia kalau Pak tekan-tekan seperti itu nah inilah kalau yang kita dapet itu yang ori sedangkan ini yang KW merek no brand kita lihat zoom dari dekat warna plastiknya juga sudah beda ya dari ini kelihatan kalau ini plastiknya terbuat dari bahan yang lebih tipis kemudian ini gak ada dari besi ya cuma dicat aja kalau naga-naga kecilnya ini kalau yang ori terbuat dari besi sedangkan kalau yang ini terbuat dari plastik cuma dicat bagian layernya semuanya terbuat dari plastik dan cuma dicat kemudian disknya kita dapet 12 bukannya 13 ya kalau drivernya ini sudah betul pakai jolt driver cuma ini ya ini plastik solid gak bisa dibengkokin sama sekali yang terbentuk sudah hampir mirip dengan yang asli nah lihat teman-teman yang bisa lihat ini ya ayo kita bakal pasang lagi ke blade plate nya kemudian akan kita betulkan oke disini juga pak juga sudah punya launcher baru ya launcher dengan sparking launcher string sparking launcher dia bisa kiri dan kanan juga kalau kita tarik bisa keluar api tapi karena ini agak siang ya tempatnya juga cerah gak kelihatan apinya pak juga punya dual untuk mainkannya kita gak bakal buka dan ganti mode nya ke LED semua baru akan kita pakai untuk detail yang ini agak keras ya untuk ganti mode nya kalau dibanding yang launcher pas sebelumnya itu lebih lembut ini harus ditetekkan baru bisa bisa kan kelihatannya ada percikan-percikan apinya sedikit kalau yang biru ini kalau yang merah gak terlalu kelihatan ya tapi kalau kelihatan langsung itu ada sebetulnya percikannya ya sekarang kita bakal lanjut ke battle nya mari kita lihat kita akan turunkan yang ORI dulu 3,2,1 go shoot go shoot kira-kira siapa yang akan menang ORI atau KW dan yang KW ternyata dia ke luar sendiri ya dari arena 1,0 buat tak tak babak kedua kita akan turunkan yang KW dulu go 3,2,1 go shoot go shoot oke oke go go 2,0 untuk takaratomi masuk ke babak ketiga kita akan turunkan yang ORI lagi 3,2,1 go shoot go shoot wow wow oke terus yang KW terus menyerang kira-kira akankah dia menang kali ini di babak ketiga ataukah diselesaikan dengan 3,0 dari yang ORI dan hasilnya 3,0 untuk yang ORI sepertinya memang agak kurang bagus ya nah itulah dari teman-teman review dari Claudino Minus ORI VS KW yang diberikan oleh ORI 3,0 kita akan coba lagi mainkan tapi dengan lawan yang lainnya kita akan coba labankan dengan VICE VICE LEOFARD tapi VICE LEOFARD ini ada putaran kanan ya jadi kita akan ganti salah satu driver-nya eh launchernya pakai yang putaran kanan kita turunkan yang ORI 3,2,1 GO SHIT GO SHIT GO SHIT GO SHIT GO SHIT 1,0 GO SHIT GO SHIT LEOPARD kita akan turunkan LEOPARD dulu baru yang Longinus 3,2,1 GO SHIT GO SHIT GO SHIT 3,2,1 Kira-kira akan menang lagi leopard leopard waaah satu sama bapak ketiga 3,2,1 GO SHIT GO SHIT GO SHIT oke sama-sama kuat kira-kira akan menang K2 satu, dua sama atau kira-kira tiga, satu dan ah dua sama kita akan tutupkan di babak terakhir ini turunkan Longinus dulu 3,2,1 GO SHIT GO SHIT waaah hahaha 3,0 untuk Paisley of Heart ya teman-teman itu saja video kita pada kesempatan kali ini kalau kalian suka mencari like dan jangan lupa untuk tinggalkan komen jangan lupa juga untuk subscribe channel PAPA biar PAPA tersembangan untuk upload video-video selanjutnya terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Pak Dian undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaaaa padamu okay